Halo Assalamualaikum teman-teman dimanapun Anda berada video kali ini yaitu tutorial cara membuat celana anak-anak 3-4 tahun atau disebut juga salwar menggunakan kain 65 cm dan lebar 150 cm karet elastis dan vislin sebagai alat peraga oke ini saya ilustrasikan pada vislin dilipat seperti ini kemudian dilipat lagi menjadi segitiga dan ini adalah bagian bawah teman-teman jadi bagian bawah ini ada yang dipotong ada juga yang tidak dipotong teman-teman dibiarkan mengerucut namun kali ini praktek kali ini saya akan memotong bagian bawah ini untuk lubang kaki yaitu 20 cm potong dengan kampuh 1 cm kemudian diukur panjangnya dikurangi bis ban pinggang atau ban pinggang 47,5 cm ditandai kemudian digaris kemudian diukur 5 cm dari pinggir kemudian turun 20 cm ditandai kemudian digaris dibuat lengkungan atau kerung pesak dan kemudian dipotong untuk lebih bagian atas ini nantinya bisa untuk ban pinggang dipotong dengan kampuh 1 cm kemudian bagian samping juga dipotong sekitar 10-15 cm ada juga yang bagian samping tidak dipotong teman-teman jadi ini hanya soal selera ini untuk ban pinggang dan ini hasil polanya teman-teman pola salwar ini cara memotong pada langsung pada kain diukur 5 cm membuat pesak diukur 20 cm kemudian digaris dan dibuat kerung pesak kemudian dipotong dengan kampuh 1 cm saja bagian pinggir dipotong 10-15 cm ditandai di garis kemudian dipotong untuk bagian lingkar kaki juga dipotong teman-teman jadi bagian lingkar kaki ini bisa dipotong bisa juga tidak dipotong atau dibiarkan mengerucut kemudian dipotong dengan kampuh 1 cm saja dan hasilnya seperti ini teman-teman kemudian membuat ban pinggang yaitu lebar 6 cm dan panjang 80 cm selanjutnya yaitu proses menjahit menggunakan mesin singer legendaris kepunyaan ayah saya teman-teman pertama-tama yaitu mengelim atau jahit kelim bagian lingkar kaki dengan keliman kecil sekitar setengah cm saja teman-teman setelah selesai kemudian dijahit bagian pinggirnya seperti tanda panah di dobel stick agar kuat teman-teman Kemudian menjahit bagian pinggir Seperti tanda panah Ini bagian samping Samping kanan kiri Setelah selesai Kemudian di obras atau di zig zag teman teman Seperti ini Ini sudah di zig zag atau di obras Bagian samping dan pinggir Kemudian digabung Antara kiri dan kanan dijahit Bagian pesaknya Selesai kemudian bagian pesak ini di zig zag atau di obras Oke selanjutnya yaitu membuat lipatan-lipatan Pada samping kanan dan kiri Untuk lipatannya dibuat arah berlawanan Jadi yang di samping arah keluar atau arah ke samping Kemudian bagian dari tengah Diarahkan ke samping yang berlawanan Untuk membuat lipatannya sendiri Bisa bervariasi teman 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 bisa menggunakan ukuran 3-4-5 cm Atau dengan ukuran yang teman teman inginkan Oke ini bagian ini di ukur dulu Selesai Kemudian diukur ulang Apakah pas dengan ukuran Nah ini berlawanan ya teman teman Diukur ulang 73 cm Kemudian pada basebandnya juga diukur 73 cm Ditandai Kemudian dirapiin Dan dijahit Ini untuk bagian ban pinggang Kemudian Menggunakan karet elastis 2 cm Dan panjang 35 cm Ini untuk pinggang anak-anak Sekitar 45 cm Sampai Kisaran 55 cm Kemudian karet elastis Dijahit Seperti ini Diulang Agar kuat Selanjutnya Selanjutnya Ditandai Keempat sisi elastis Begitu juga Kain pada Ban pinggangnya Ditandai Seperti ini 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 nantinya Agar rata Teman teman Kalau teman teman Sudah terbiasa Ini nantinya Tidak perlu Dibuat tanda Seperti ini Teman teman Bisa mengira Bisa mengira Saja Kemudian Dijahit Bagian yang Tanda Tanda karet elastis Ketemu dengan Tanda pada Kain ban pinggangnya Di kunci Seperti ini Atau bisa juga Dikunci Menggunakan Pin Atau Jarum pentul Keempat sisi Di kunci Teman teman Kemudian Bagian tengah Tengah Elastis Dijahit Seperti ini Cara menjahitnya Yaitu Jarum Masuk dulu Teman teman Ke bawah Kemudian Dijahit Ditarik Nah seperti ini Jarum dalam keadaan Masuk ke bawah Agar jarumnya Tidak patah Ya teman teman Waktu ditarik Jarumnya Dimasukin Ke bawah Kemudian Ditarik Dan dijahit Untuk menjahitnya Bagian ini Bisa dijahit Dua Sampai Tiga Kali Atau Dua Tiga Baris Kemudian Dijahit Bagian Bawahnya Ini Pas Di bawah Karet Elastis Sekitar Setengah Sentimeter Dari Karet Elastis Dan Selesai Kemudian Bagian Bawah Elastis Bagian ini Dirapikan Dulu Setelah Itu Digabung Dengan Celananya Teman teman Ban pinggangnya Digabung Dengan Celana Oke Langsung Saja Kita Gabung Dengan Bagian Celananya Untuk Mempermudah Menjahitnya Bagian Keempat Sisi Tadi Bisa Dikunci Dengan Pin Atau Jarum Betul Atau Dijahit Bagian Keempat Sisinya Dijahit Seperti Ini Dijahit Pas Di Bawah Karet Elastis Dan Jarum Dalam Keadaan Masuk Kebawah Teman teman Supaya Waktu Ditarik Seperti Ini Jarum Tidak Patah Oke Dijahit Hati Hati Pelan Pelan Ingat Waktu Ditarik Seperti Ini Jarum Mula Mula Harus Dalam Keadaan Kebawah Selesai Kemudian Dirapiin Terus Di Obras Di Zigzag Setelah Di Zigzag Kemudian Dijahit Stick Bagian Pinggirnya Atau Di Bawah Sambungan Atau Di Bawah Karet Elastis Agar Lebih Rapi Alhamdulillah Selesai Teman Teman Semoga Bisa Dipraktekan Semoga Bermanfaat Cukup Sekian Dulu Dari Saya Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Komen Komen Kalau Ada Tutorial Yang Ingin Teman Teman Buatkan Tulis Di Kolom Komentar Oke Teman Teman Sekian Dulu Dari Saya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh